hai oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jadi kali ini kita tidak membuat tutorial saya akan mencoba sedikit menjelaskan apa yang saya tahu tentang Slashcord Slashcord ya ini ada di request sama teman kita juga yang sudah subscribe jadi untuk Slashcord itu sendiri itu yang seperti yang kayak di atas saya buat contoh seperti D D on B minor gitu D on B D on F crease itu kayak D strip F crease gitu Nah itu bukan bukan disuruh pilih ya kalau ada yang berpikir begitu itu salah itu tidak disuruh pilih itu strip itu strip tanda miring ya garis miring D strip C gitu D strip E atau A strip G crease Nah itu bukan bukan disuruh pilih salah satu ya itu strip itu biasanya orang bilang on ya jadi D on F crease cara bacanya gimana kalau dia di depan berarti itu chordnya ya kalau dia di setelahnya misalnya D strip F crease berarti yang F crease nya itu bassnya ya contoh begini ini D D on F crease ya kalau dibawahnya D D on B crease eh B crease D on B ya bisa-bisa begini mainnya sorry begini tapi biasanya saya mainnya hanya kali satunya saya matiin kali dua dan kali tiga nya saja jadi biasanya itu pemisah ya Ayo kita kita coba cara pemakaiannya Biasanya begini B kalau kalian biasanya B B B biasanya begini ini D seperti ini tadi Biasanya saya mainnya begini aja jadi kalau kalau D D on saya akan coba kasih tahu yang saya tahu aja ya ini B D on G D on D on B D on G F crease kalau kalian kuncinya disini D kalau kalian bassnya disini berarti dia B atas berarti dia F kalau gini kalau gini ok Bisa aja terus kalau dia A A on C crease biasa A cekrisnya kan disini ini cekris ini a atau itu kalau kayak lagu umut ku ingin kau tahu ingin kau tahu diriku disini ngonong tidik ingin kau tahu diriku disini ngontri dirimu meski ku tunggu kalau A dia ada di A on cekris atau A on gekris biasanya dipakai untuk sama kayak C mau ke A minor dia pakenya ke B dulu kan kalau di kumkor kalau di A gitu kira-kira kalau A A ada A on cekris A on gekris A on b A on F kalau G kalau E G on gekris kalian pake gimana begini ya kalau saya pake begini nah ini E kalian begini juga E dia tinggal on nya aja on cekris on gekris begitu kira-kira jadi sekali lagi kalau ada strip strip begitu berarti dia chord nya duluan C C on C on B begini C on B C on G nah berarti dia C kris G berarti dia C bass nya di G di belakangnya berarti bass ya jangan disuruh pilih kalau pilih ya fals lah suaranya nah kalau untuk yang A7 segala macam itu sudah ada ya video saya tapi biasanya saya pake kalau B kalau lagunya cocok saya pake yang B on B aja atau Ayo apalagi G F Paling sering setahu saya semua bisa tergantung chord nya kalian mau dimana semua bisa sih di on-on kan tergantung nadanya masuk atau tidak itu aja Paling sering Paling sering Paling sering Paling sering Paling sering Paling sering Oke secara saya cukup Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum Paling sering Paling sering